selamat pagi assalamualaikum sahabatku jumpa lagi dengan channel budidaya ikan dari bokor sahabatku pagi ini kita akan bincang-bincang tentang budidaya ikan lele pembesaran di bakterpal yang berbentuk bulat apa saja yang harus diperhatikan ikuti video ini sampai tuntas sahabatku budidaya pembesaran ikan lele di kolam bulat terpal keberhasilannya ditentukan beberapa faktor pertama adalah konstruksi kolam yang benar ciri konstruksi kolam yang benar adalah dasar kolam harus ada kemiringan sekitar 20 derajat kemudian ada central drain atau saluran pembuangan keluar hal ini dimaksudkan agar kita bisa membuang sisa kotoran ikan dan sisa bakan yang ada di dasar kolam setiap saat sehingga kita bisa menjaga kualitas dengan kualitas air dengan baik yang kedua adalah persiapan kolam kolam harus diisi dengan air dan dipersiapkan dengan pemberian garam dan probiotik untuk menstabilkan kondisi kualitas kolam kurang lebih dibutuhkan 2 atau 3 hari sebelum benih-benih lele didatangkan dan dimasukkan ke dalam kolam yang ketiga benih yang berkualitas ciri salah satu ciri benih berkualitas adalah ukurannya rata gerakannya gesit kemudian tidak berbusa pada saat dimasukkan ke dalam air benih-benih ini dipastikan dari sumber induk-induk yang berkualitas sehingga pada saat ditanam akan mendatangkan sebuah keuntungan yang keempat adalah menjaga kualitas air selama pemeliharaan yaitu memanage bagaimana air diatur dengan mengganti air kemudian memberi probiotik yang kelima adalah menggunaan pakan yang berkualitas pakan berkualitas kemudian dibantu dengan probiotik untuk memudahkan pencernaan di dalam usus syarat yang terakhir adalah manajemen pemberian pakan dan manajemen kualitas air ikuti terus video-video ini untuk bisa belajar budidaya ikan lele yang lebih baik dan lebih inovatif salam budidaya ikan dari Bogor selamat menikmati selamat menikmati